Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB menggelar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Summit. SPBE Summit 2023 diikuti oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuat kinerja pemerintah dalam melayani publik lebih efektif dan efisien. SPBE Summit 2023 yang digelar di Jakarta Pusat pada Senin 20 Maret untuk mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia. Kementerian PAN-RB percaya, Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara nasional diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi pelayanan publik. Sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing. Salah satunya adalah Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif yang sudah menerapkan SPBE sejak 2020. Sekarang kita sudah bertahap memasuki layanan publik yang lebih baik dan tata kelola dengan output dan outcome yang jelas bagaimana kita bisa meningkatkan wisatawan mancanegara, pergerakan wisatawan nusantara, lapangan kerja yang diciptakan, dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam SPBE Summit 2023, Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, meski digitalisasi menjadi kunci pelayanan publik yang lebih baik, bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membuat aplikasi. Anas mengusung skemal single sign-in, di mana warga tak perlu memiliki banyak akun di beragam aplikasi. Sehingga ia berencana untuk melakukan konsolidasi layanan digital berbasis data kependudukan yang diberi nama Mall Pelayanan Publik atau MPP Digital. Dan target kami, MPP Digital di beberapa daerah Indonesia, dalam waktu dekat ini meskipun masih piloting di beberapa daerah, akan jalan, di mana selama ini front end-nya sudah digital, tapi back end-nya masih silu-silu. Nah ini atas saran Bapak Presiden, ini akan dikerjakan, salah satunya adalah layanan di Duk Capil dan layanan kesehatan. Saya kira ini di seluruh proses untuk pengembangan dan pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik ini, seluruh tahapannya bersama dengan BSSN. Sehingga BSSN akan memastikan bahwa tahapan-tahapannya memang secure. Selain menjadi wadah diskusi dan sinergi antar instansi, SPBE Summit 2023 juga membagikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai sudah menerapkan SPBE dengan efektif dan berhasil meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi. Salah satu pemenang penghargaan tersebut adalah Kota Banda Aceh, Sumatera. Ya, untuk pemenang ini kita laksanakan semua sudah berbasis IT. Kita mulai dari pemerintahan dan juga untuk pelayanan-pelayanan. Dan untuk Banda Aceh, Alhamdulillah, semakin dapat dari Indus Pen juga dapat pelayanan ini, NBP digital nomor 1 di Sumatera dengan kelas 90. Kementerian Pan-RB percaya revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberi peluang bagi pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik hingga menekan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemegahkan 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 P